Tim Jatan Ras Polda Metro Jaya akhirnya berhasil menangkap 6 pelaku penculik Talib Abbas, pengusaha jual beli mobil. Dalam penyergapan yang berlangsung sepanjang minggu malam hingga Senin dini hari tadi, korban penculikan yang sudah berusia 78 tahun ini berhasil diselamatkan. Dua dari 6 pelaku diduga anggota TNI aktif dan satu lainnya penesunan TNI. Keenam pelaku dibeku di 4 lokasi berbeda di wilayah Bogor, Jawa Barat. Setelah berhasil dibebaskan, sang pengusaha masih terlihat shock. Talib Abbas mengaku selama dalam penyakapan matanya selalu ditutup. Kedua tangannya juga dirantai oleh pelaku. Dirinya juga sempat tidak diberi makan selama 2 hari. Selama penyakapan, korban dan keluarganya juga diancam akan dibunuh jika uang tembusan sebesar 400 juta rupiah tidak diberikan. Lantaran takut akhirnya korban menyerahkan uang sebanyak 25 juta rupiah ke pelaku. Dengan perjanjian sisanya akan diserahkan secepatnya. Korban mengaku mengenali salah seorang dari pelaku. Kalau nggak mau, kalau nggak mau kasih uang. Sebelum keluarga saya mau ditulis. Tapi bapak diangkutnya secara paksa Pak waktu malam itu. Oh iya. Korban juga mengaku belum mengetahui secara pasti apa motif dibalik penculikan dirinya. Namun ia menduga bahwa penculikan ini ada kaitannya dengan sengketa bisnis salah satu putranya. Buri Tanjung, Kontributor Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.